Kuartil data kelompok bagian kedua dari ukuran letak data adalah kuartil data kelompok kuartil data kelompok rumusnya seperti ini nah keterangannya QII itu merupakan kuartil ke 1, 2 atau 3 LI, ini LI ya harusnya tepi bawah kelas kuartil dengan C panjang kelas N ini banyaknya data lalu disini 1 per 4 nya karena kuartil kan dibagi 4 ya FI itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil sedangkan FI kecil merupakan frekuensi pada interval kelas kuartil kita coba mengerjakan pakai rumus ya oke disini ada tabel tabel berat badan berat badan anak diminta menentukan kuartil pertama, median, dan kuartil ketiga dari tabel tersebut kita cek dulu letak kuartil pertamanya letak kuartil pertama itu seperempat dari total data total datanya kita jumlah dari sini 40 ya berarti letaknya ada di data ke 10 data ke 10 itu dimana nah ini di jumlah ini baru 4 lalu di kebahan 6 oh 10 berarti datanya itu nanti ada di kelas kedua di antara 51 sampai 60 untuk menentukan angka pastinya kita gunakan rumus yang tadi di atas ya kita substitusikan saja ke rumusnya LI nah ini di kelas ini berarti tepi bawahnya adalah 50,5 C itu merupakan panjang kelas ya antara 51 sampai 60 itu panjangnya berapa ada 10 1 per 4 kali 40 karena tadi kuartil pertama lalu FI itu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil jumlahnya berapa disini hanya ada 4 berarti kita substitusikan 4 lalu FI nah itu frekuensi di kelas kuartil tersebut yaitu 6 lalu kita hitung hasilnya adalah 60,5 disini ya jadi antara kelas kedua dengan kelas ketiga untuk yang bagian berwarna merah K2 dan K3 silahkan nanti dicoba sendiri dicari di buku catatan masing-masing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati